Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di permukaan tukang donat Dari permukaan youtuber Terdua di semesta Saya Ada di pinggir janao nih Saya males sebenarnya Mau ngomong apa politik males Ngomong ekonomi males Ngomong politik Disangkanya Saya ngomong politik Padahal ya saya asal Ngomong aja Terus juga video-video yang saya upload tuh Nggak ada yang Viewers itu sejuta Paling tinggi seratus ribu Males juga Jadi ini Jadi apa itu Youtuber Ada yang dua ratus Ada yang seribu Kalau Satu video itu seratus Ribu gitu dalam waktu sehari Oh iya dulu pernah tuh Video saya itu yang Putusan Istana Tiba Prabowo dalam bahaya Waktu Luhut mau nemui Prabowo tuh Saat Abis pemilu Kalau nggak salah Itu 23 jam itu Tiga per empat juta Rp720 ribu Yang nonton Belum sehari Nah itu enak itu Kalau punya youtube Kayak gitu tuh Terus yang Tentu yang paling Top adalah Waktu saya Saya tulis apa Video saya Saya kecewa Dengan Prabowo itu Yang nonton 1,8 Juta Juta Viewers Nah itu Baru 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 enak ini Kalau Kemarin Soal Corona itu Males Ya Ngomongin Corona Yang nonton Paling 50 ribu Ya Nonton punya ide Nggak Gimana sih Jadi miliarder itu Saya kan punya gerakan nih Sejuta Nama youtuber Milyarder Jadi pengen ngajak saya nih Siapa saja Untuk jadi youtuber Layak Kuasai Itu dunia youtube Itu ya Uangnya diambilin Sama orang-orang kufar Google Adsense Paling saya dapat Berapa ini Cuman 300 dolar Di 2 bulan Kecil kan Enak tuh Kalau Raffi Ahmad tuh Yang rasa entertainment Dapat duit Satu bulan 2,4 miliar Coba Atau Atta Halilintar Yang rangking kedua Itu dapat 2,1 miliar Penghasilannya Dari youtuber ya Ya mungkin dengan penjualan Apa Merchandise dan lain-lain ya Tapi sebuah kemungkinan ya Atau yang Itu berdunia itu Yang anak kecil Dua orang itu Satu bulan dapat 26 juta dolar Itu berarti hampir Lebih 270 Milyar Masya Allah Sebulan Bukan 27 juta 270 Milyar Rupiah Karena satu bulan 26 juta Dolar tuh Kalau kerja 10 ribu Gitu kan 26 juta Dolar Kan jadi 260 Atau 280 Milyar Itu gimana caranya nih Kita ngomongin Mengkritik Kebijakan pemerintah Duitnya gak ada Kita Mudah Kita ngeluarin pikiran Capek-capek Atau baser-baser yang dibayar Kita dikerjain ya Itu baser itu Orang yang punya akun palsu Pendukung fanatik Jokowi itu Dia suka ngomongin Suka kelewat batas Itu maksudnya Saya tahu Supaya kita Merespon Ya Misalnya dia Serang Apa namanya Yang Kejakinan umat islam Itu dia balikkan Gitu Pokoknya dihina Supaya kita Balas Nah Setiap respon Yang kita balas Itu dia punya Dapat duit Dari tuannya Gak tahu tuannya siapa Pokoknya kepalanya lah Jadi kadang-kadang Itu sebabnya Seluruh komentar Saya baca Tapi jarang Saya balas ya Apalagi yang nyerang Yang menghina Itu gak saya dihimi Aja Keduali yang saya Hapus itu Yang kata-kata Jorok Dia tahu Saya akan balas Gitu ya Saya balasnya Saya remove Saya delete Kalau memang Udah kelewatan tuh Saya hilang Ini Kasian Untuk Yang baca Gitu maksudnya Gak pantas kan Ngomongan buat Orang timur itu Ya kan Nah itulah Sekarang Jaman baser ya Bukan hanya Jaman youtuber Sekarang Jaman baser Jaman orang-orang Yang nyari uang Dengan cara-cara Yang gitu tuh Dengan menghina orang Tapi dia Gak gentle Wajahnya gak kelihatan Namanya palsu Tapi dia dapat duit Dari kepekerjaan-pekerjaan Yang Yang menghina orang itu Kalau saya kan Menghina tuh Keputusan-keputusan Politiknya Saya hinakan ya Saya kritik ya Tapi kan wajah saya Selalu muncul ya Saya tampakkan wajah saya Saya tampakkan Hp saya Saya tampakkan Lokasi tempat saya Shooting ini Di Parung ini Jadi saya Saya kira Saya bertanggung jawab ya Kalau sekali-sekali Polisi nanggap saya Kan mudah ya Karena sudah Saya siapkan semuanya Lokasinya HP-nya Ingat Santran Jolali Jadi maksud saya Ini negeri-negeri kita Gitu loh Negeri-negeri kita Jangan kita Menumpang Di negeri sendiri Kata Haji Agus Salim Tokoh Apa Pahlawan nasional kita Jadi kalau ada Kepenguasa yang salah Kita Kita Kasih side argument Kasih argumen Tandingan Tidak betul Kayak gitu Karena Kalau tidak Kalau kita diem aja Menurut kita itu Keliru keputusannya Seperti keputusan-keputusan Mbak Sri Mulyani Yang aneh-aneh Suka naikin Dan mojekin rakyatnya itu Itu kan harus dilawan ya Dalam pengertian Ngomong gitu loh kita ini Lewat Youtube Ya kan Nah kalau yang Basri itu Kan dia Asal Asal Menghinanya Tapi dia Dia pekecut ya Karena dia Tidak menampakkan wajahnya Dia hanya ngetik Dan Nama akunnya Pasti Tidak seperti Nama dia di KTP kan Karena tujuannya Memang dia Hanya nyari uang Kalau saya kan Tujuannya bukan Cari uang Ya kalau ada kiriman Dari Google Elser Saya tidak cari Saya tinggal Ini saya ambil PKTM Saya tidak nyari Sekarang Belum sampai 300 dolar Nanti saya Sertakan ya Di video ini Berapa penghasilan saya Bulan kedua ini ya Karena kemarin Baru 60 dolar Tidak bisa diambil Kalau 100 dolar Baru bisa ditransfer ya Kemarin Bulan kemarin Baru 60 dolar Sekarang kayaknya 280 Itu kayaknya Mau Buat bayar utang Ya kan Jadi maksudnya Pada belajar Jadi youtuber Kenapa sih Datang ke tempat saya Di pesan Jolali Setiap Sabtu Kemarin datang Lima orang tuh Gratis Takut benar sih Dimintain duit Janda Maksudnya Bukan seberapa Banyak ilmu kita ya Dalam hidup itu Tapi seberapa cepat Kita belajar Hal-hal baru Nah youtube ini Sesuatu yang baru Kalau yang pengen Mau belajar Dari awal Sampai upload Belajar ke saya Atau ke tempat lain lah ya Saya kan salah satu aja Tapi kalau untuk yang lebih tinggi Ada opening Ada musik Ada apa Desain grafisnya Gimana Saya gak ngerti tuh Seluruh 1500 video saya Cuman dipegang aja Kameranya itu tidur Atau melintang Horizontal maksudnya Gak berdiri gini Ya kan Nah terus langsung di upload Gak pake musik Gak pake apa ya Yaudah Saya habis makan ini Saya mau ke masjid Mau tiduran Bosen Mau bikin konten apa Ini udah 8 menit ya Barusan saya makan itu Teh manis Panas Gemblong 1 Lisol 2 Berapa harganya 8 ribu Saya kasih duit 10 ribu Terus saya tinggal Ini kembalinya katanya Udah biarin mak Pengennya sih Ngasih 1 miliar Dekah Duitnya gak ada Eh Yaudah terima kasih ya Ayo belajar Ke parung ya Tiap Sabtu ya Tiap Sabtu Enggak Minggu Sabtu aja Yang lain saya buat belajar Yaudah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukotuk Kang Donatri Baru Youtuber Tertua di semester Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan kesabaran Yang indah Yaudah saya lewat mana ini Oh lewat sini aja ya Bikin konten Tapi kalau kehilangan ide Langsung aja Kameranya dinyalain Terus bilang aja Kehilangan ide Kayak barusan saya Kan ngomong gak jelas ya Tapi kan nanti Langsung insya Allah Di masjid Al-Amin Di seberang jalan tuh Seberang jalan Langsung saya upload ya Ya kita masuk masjid Wudhu saya masih ada Wudhu saya setiap Saya selalu jaga wudhu ya Setiap Dari tahun 2000 Dan 2000 Jadi 20 Sudah 20 tahun ya Saya jaga wudhu Yang paling nanti Cuci kaki aja Terus Salat Tahiyatul Masjid Atau Salat Tuhak Ya Karena wudhunya Saya udah ada kan Jadi setiap Habis Batal Wudhu Meskipun gak sholat Wudhu tetap Dijaga Nah itu Alhamdulillah tuh Sudah 20 tahun ya Dari 2020 Eh tahun 2000 Untuk umur saya 39 Sekarang tahun 2020 ya Umur saya 59 Yang ceritanya sih Ngikutin Bilal Bilal kan jaga wudhu Tapi Bilal lebih maju Habis Wudhu dia selalu sholat Apa Syukur wudhu Dua rokaat Kalau saya gak Males bener Mau sholat syukur wudhu Langsung Habis wudhu yaudah Habis buang air kecil Langsung wudhu Luar kamar mandi Yaudah Gak sholat saya Gak sholat syukur wudhu Kayak Bilal Mungkin Bilal Dijamin masuk surga tuh Karena kebiasaannya Wudhu dan sholat Apa Syukur wudhu ya Yaudah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai kata